Pesawat TNI AU Alfa 2904 telah melaksanakan patroli Indonesia-Malaysia-Filipina yang disingkat Indomalfi pada Kamis 17 Juni. Dan Lanut Anang Busra, Kota Tarakan, Letkol PNB Somat menegaskan, jika operasi Indomalfi yang dilakukan oleh TNI AU menggunakan pesawat Alfa 2904 melakukan penerbangan dengan misi patroli di kawasan yang telah ditentukan. Somat menjelaskan, untuk patroli Indomalfi merupakan agenda setiap 3 bulan sekali yang dilaksanakan oleh 3 negara dengan melaksanakan patroli bersama di perbatasan. Untuk area pagi, pesawat udara milik TNI AU sudah memutari kawasan yang ditentukan mulai dari balik papan. Bahkan untuk rute kedua, nantinya sampai ke Manado dan akan kembali ke pangkalan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kalau pagi tadi dilaksanakan ke area balik papan, kemudian area tertentu yang sudah ditentukan, yang tentunya tidak bisa disebutkan ya areanya, yang jelas itu area perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Dibagi beberapa sektor, yang rute kedua nanti itu rencana sampai dengan Manado. Nanti akan berakhir atau bermalam sampai dengan bermalam di Manado juga. Selanjutnya akan kembali lagi ke Jakarta. Sementara itu, Kapten Pilot Alfa 2904 atau juga yang sering disebut Kalong Zerover, Iskandar menjelaskan, hasil yang didapat pada pelaksanaan patroli Indomalfi diketahui beberapa bukti foto dari udara sudah didapatkan. Pasalnya, pesawat Kalong Zerover juga dilengkapi dengan 9 kru dan 2 diantaranya merupakan kru khusus pemotretan. Untuk teknis pelaksanaannya, kita take off dari Lanut Anang Busra, melaksanakan patroli dengan ketinggian 1.500 feet di atas permukaan air, kurang lebih selama 1,5 sampai dengan 2 jam di area-area yang telah ditentukan. Dan hasil yang sudah kita dapat berupa foto maupun laporan koordinat, kita laporkan ke komando atas untuk ditindaklanjuti bagaimana penindakan selanjutnya. Kami di sini terdiri dari 9 kru, dari 7 kru pesawat, dan 2 kru dari Dispotrute AU, yaitu Dinas Untuk Pemotretan Udara, yang khusus melaksanakan pemotretan. Tui Muhammad melaporkan.